judul kenapa saya namai al-intisar jadi menolong itu bukti mahabbah bukan berarti bahamun butuh ditolong itu enggak sebagaimana ayat wayan suruhna woha wa rasulah tentu kita tidak pernah di air menolong Allah Allah layakta juilal iana karena Allah itu honiun mutlak tapi bahasa-bahasanya Qur'an wayan suruhna woha wa rasulah kemudian kenapa saya milih menjamahkan madhahib karena beliau punya madhavita sawah punya madhavil fiksi punya madhavil istimaiya sehingga masalah bahasa ini saya anggap cukup meskipun nanti Anda kalau ngarang kitab ya ngarang sendiri punya judul sendiri karena ini sudah saya patentkan nanti malah saya gugat tapi begini yang penting begini kenapa saya membahasakan al-intisar saya ini kan hidup di kota di kota itu banyak cara berpikir Islam ekstrim termasuk yang berpikiran khilafah karena saya seperti yang dikatakan Gus Kamil di Gemleng Bahamun mulai kecil pikirannya ya nasionalis religius atau religius nasionalis karena saya takut teman-teman itu enggak enggak memahami atau enggak memahami referensi itu saya masih ingat betul ketika di Medinah di dawe bahamun hak sholahuddin alayubi songono iku barokai ihyaq jai golekno terus saya cari-cari termasuk beberapa takbir yang saya utarakan sekarang ini jadi ini clear supaya bahwa kita intisar itu membela dengan makna bukti mahabda seperti kita ngistilahkan apa orang-orang ansar disebut ansarullah warasulih masa Allah butuh ditolong ya tentu enggak kenapa saya milih al-intisar karena saya sayang sama ayat ada seorang Nabi berdoa ini saya mulai tentang al-intisar saya mohon dilihat halaman pertama itu halaman 6 halaman 6 disitu saya tulis riwayat Imam Bukhari dan itu ditulis di beberapa halaman al-imam Bukhari diantara alamat wali Allah adalah semuayu da'ulahul qobul fi ahlil arti kita tahu bangun sangat diterima semua apa dihak Alhamdulillah beliau sering memfatwakan wa'alal akil ayakuna basiron bizamani mukbilan alasani ini karena banyak alumni yang sudah sibuk kerja saya yakin enggak tahu referensinya makanya tak bantu itu ada di kitab at-tarheb at-tarheb enggak usah terima kasih biasa biasa saja nanti setelah tahu tentang saya juga enggak papa sama-sama orang alim biasa saja enggak terus kemudian kenapa Mbak Moon baik kepada siapa saja ini ada di kitab ikhya ada kalimat roksul akli badadzin at-tawat dudilandas was tina ul-ma'ruf ila kulibarin wafajirin jadi Anda jangan mendiktim Mbak Moon harus baik sama siat tertentu yang kamu anggap sholah karena kaedah beliau was tina ul-ma'ruf ila kulibarin wafajirin kalau istilah aliroqi roksul akli badal iman at-tawat dudilandas was tina ul-ma'ruf ila kulibarin wafajirin terus kita tahu hampir semua santri mungkin GR ya sangat dekat dengan Mbak Moon dan itu sah sahaja karena Mbak Moon niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukti kulla julasaihi nasibahu layah sibu jali suhu anna ahadhan akroma alihi minhu kalau kiraannya asim bacanya layah sabu karena memang kiraah kita ayah sabu tapi sebagian kiraah ayah sibu ya sudah semua orang kalau dekat Mbak Moon merasa paling dekat dan itu sah saja tapi yang dekat betul ya ke sana sampai jadi mantuk jadi yang lain GR saja yang fakta ya ke sana sampai itu ya dapat ilmunya dapat putrinya cuma kita bisa menyaingi beliau liwat rito sampai kodok-kodar itu ya iman yang luar biasa jadi beliau menjadi hebat karena jadi mantu kita menjadi hebat sekalian khasut nerokok nah terus Mbak Moon itu juga Habib Lutfi sering ada pertanyaan ke saya kenapa Mbak Moon kalau diaturi pejabat langsung hadir kalau diaturi alumni kadang susah nah itu saya terjemahkan disini akta Rasulullah kauman wamana akhorin fakaan nahum atabu alai faqal ini ukti kauman akhofu hala ahum wajazahum waakilu kauman ila maja'alawah fikulubihi minal khairi wal wina jadi karena mahabannya santri sudah permanen maka Mbak Moon tidak perlu menservis itu seperti yang dilakukan Rasulullah pada sohabat ansor jelas ya jadi ini ini saya baca sekilas-sekilas saja karena saya kalau merangkan detail itu ngenyak uskiya ikuti terangno jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja terus Mbak Moon menghindari bahasa menfonis bahwa zaman ini rusak zaman ini kini ya jarang dikatakan seperti itu karena mengikuti dawe Nabi idha kuala roh juluhala karnas bawa ahlakuhum kuala abu esak la adri ahlakahum bin nasbi awa ahlakuhum birrofi jadi ya jarang komentari zaman ini terus komitmen beliau ke apa komitmen beliau terhadap matab ahli sunnah wal jama'ah beliau dari awal dimkodi ma'lulam al-mujadidun ngentikan aljihad wajibun alikum ma'akuli amirin baron kana ufajiron sampai saat rusai wain amil al-kabair jika kalau beliau berkongsi dengan siapapun termasuk walil amri itu dari awal memang riwayatnya itu ya baron kana ufajiron jadi anda jangan menuntut pilah-pilah menurutnya baron kana ufajiron kok anda menuntut pilah-pilah jadi kalau anda milah-milah berarti tidak baca hadis ini kalau tidak baca berarti sampai anda tidak alumni ini karangannya kiainya aja tidak baca apalagi karangan selain kiainya nah terus ini yang yang paling pokok halaman 11 ini yang diceritakan Gus Kamil tadi ini sudah 25 menit 35 menit ini enggak tapi rasanya 25 menit kemudian yang nomor 11 kenapa beliau berkoalisi dengan pemerintah bahkan sangat ingin putranya maupun santrinya jadi pejabat saya masih ingat dulu ketika kiai-kiai belum dekat pejabat kalau ada teroris apa-apa diantara yang diintel itu pesantren tapi barokahnya kiai-kiai mau berkawan dengan pejabat sekarang kalau ada teroris itu tidak pernah lagi dicari-cari di apa pesantren karena kiai-kiai nggak diragukan loyalitasnya sama NKR apalagi terbukti mahu jabatnya maka di sini dikatakan Imam Muziali wa'amal izi wal jahfabiyyat faul insan annafsi adullah waddaima walayas tahni anhu muslimun jadi orang harus punya pangkat atau bermintaan sama orang yang punya pangkat supaya keagamaannya tidak tergang tergang gampangannya ya masa orang fasek kadang punya baking aparat tentu oknum masa yang orang soleh tidak punya baking apa pejabat bidaya itu nomor 11 ini sudah tinggal 5 menit kemudian disini saya menyebutkan waruwiya annarobiyan jahu yatubumin huseyan ini yang paling hebat dalam Islam menurut saya ada seorang bedui minta sesuatu sama Nabi karena Nabi itu tidak orang kaya raya meskipun sangat sahok tapi kan tidak kaya raya ngasih itu tidak memuaskan orang Arobi ini menggerutu ketika menggerutu sahabat ingin bunuh Arobi ini karena dianggap kurang sopan sama Rasulullah sallallahu alaihi wassalam tapi uniknya Nabi minta Arobi tadi ke rumah atau Nabi yang masuk rumah dikasih banyak kemudian puas ketika puas kata Nabi kamu harus ngomong ke mereka kalau kamu puas supaya sahabat saya tidak dongkol sama kamu oke ya Rasulullah saya bilang ke mereka ketika bilang ke mereka kata Nabi ibarat saya ngerawat umat itu kayak seorang yang punya untang ngerawat unta yang sedang liar kalau dibantu orang lain malah liar kiai juga gitu kiai itu paling sabar ngerumat umat kalau orang lain yang tidak kiai ngerumat umat itu tambah kacau latihan tobat dan kekafir latihan sholat dan keprasah latihan ngaji urah paham pokok kitab soalnya canggap melek terus tapi barokannya kiai-kiai telaten itu konta yang liar saja menjadi terken maksudnya semua kiai tentu pilihannya sabar terus gugatan-gugatan beberapa orang di kota ya sebagian itu mesti menyoal kiai-kiai pesantren itu gak tegas gak tegas pada kemongkaran gak tegas pada fenomena kemaksiatan itu takbirnya kenapa seperti itu bisa dilihat di halaman berapa itu 19 ini juga takbir dari ikhya memang saya perbanyak dari ikhya selain kitab itu gampang juga yang sering dibaca sama beliau sama beliau zaman kita tahu semualah beliau sangat sering membaca kitab apa kiai-kiai jadi tidak semua sohabat saya baca ya wa sohabatu makanu yah juru nabil kuliah balkanu mungkosimi nafihim ilaman yah rizul qawla alaihi wa yuthirul buhdala wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'aradullah wa ilaman yang juru ilaihi di aynir rahmah wa la yu'athirul muqoto'ah wa taba'ud jadi tidak semua sohabat ketika melihat kemongkaran tegas ada yang melihat sahibul mongkar tadi di harta murta kibul mongkar tadi dengan aynir rahmah tapi tentu dengan cita-cita ingin membenahi dan bahamun sering masyur kan beliau sering dalil lai salakamnal amrisya'un awyatuhu fa'alihim awyatibahum fa'inamudalimun karena manusia itu sesuatu yang tidak permanen yang sekarang soleh bisa suatu saat fasek yang sekarang fasek bisa suatu saat soleh sehingga pilihan tegas itu enggak pas, yang ditegasi aja enggak konsisten kok kita tegas itu, itu pilihan matri bahamun nah kemudian pilihan ini kita sahkan, maksudnya kita sahkan secara argumentasi kita bela karena ada riwayat hadis tadi, ada seorang soleh, sodapa malah dikasihkan zaniyah jadi gunjingan kan, tapi beliau tergintikan alhamdulillah ala kulihal, alhamdulillah ala syarikin wa ala zaniyatin dan seterusnya ketika ditanya, kenapa kamu mengasih zaniyah? semoga orang zina itu kan nyari uang ya sudah, tak kasih uang biar gak zina begitu juga maling, sampai jadi jobet karena nyari uang, tak kasih uang tapi gak bisa nyobet andekan yang seperti itu tidak orang soleh, pasti ngasih seperti itu ya pesen servisnya kan makanya ukurannya itu soleh dulu, ukurannya itu apa? soleh dulu jadi kalau sudah soleh, ngelakukan apa saja insyaallah terukur termasuk misalnya terpaksa mu'amalah ma'al fusaq terus diantara itu saya menyebutkan riwayatnya Sofyan bin Uyeenah ketika itu ditulis oleh khiliatul awliya ketika Nabi Yahya dan Isa itu dua Nabi besar yang sezaman yang Nabi Yahya suka berkawan atau berkomunitas sama orang-orang soleh yang Nabi Isa, beliau menjawab Nabi itu biman zilatit-tobib saya udah wilmar, ya sudah saya nangani orang macam-macam artinya begini, menurut saya Mbah Mun itu jami'un lilkuli kalau kancanan orang soleh ya berarti ala man haji Nabi Yahya kalau bina orang-orang macam-macam ala man haji Nabi Isa jadi ini makalah gak perlu dijelaskan, saya mohon dibaca khatam kalau gak setuju dengan saya harus setuju sama ikhya, jadi gak penting saja itu takbirnya ada halamannya, mungkin mudah dicari kitab saya Darul Kutub Alilmiah harus dicari semoga kitab ikhya ada di rumah anda tidak terjual atau tidak dikerdusi di atas jadi mohon dicari sendiri saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati